Halo, selamat datang lagi di channel youtube diavenditama. Nah sekarang ini saya akan menunjukkan tentang algoritma naif base. Untuk tutorial kali ini bisa dibilang bukan tutorial coding ya. Ini saya hanya menunjukkan gimana naif base itu bekerja. Kalau kita mainan tentang machine learning atau mungkin tentang sentiment analysis, classification, itu pasti kalian udah sering banget denger yang namanya naif base. Nah sekarang saya akan menunjukkan gimana perhitungan matematikanya tentang naif base itu dan mungkin filosofi di belakangnya kayak apa lah cara penghitungannya. Biar kita lebih paham lagi ketika kita menggunakan tool yang kalau pakai tools kan langsung jadi gitu. Jadi kita biar paham apa dasarnya. Langsung aja. Naif base. Apa sih itu naif base? Naif base itu kalau teman-teman udah tahu yaitu algoritma dalam machine learning untuk melakukan klasifikasi. Klasifikasinya seperti apa? Jadi ini untuk melakukan klasifikasi supervised learning. Yang berarti kita harus memiliki data training terlebih dahulu sebelum melakukan klasifikasi. Lalu dasar dari algoritma ini adalah teorema base yang sangat populer di statistik. Dinamakan naif karena memiliki asumsi yang kuat bahwa setiap fiturnya independen. Nanti ini mungkin akan lebih jelas ketika kita langsung menghadap ke contoh soal. Dasar dari naif base ini adalah teorema base. Teorema base rumusnya seperti ini. Bagi yang udah pernah ngambil mata kuliah statistik atau teori peluang pasti udah familiar sama simbol-simbol seperti ini. Kondisional seperti ini. Probability kondisional. Jadi rumusnya dasarnya adalah peluang event A, conditional B, given B, sama dengan probability B given A, dikalikan probability A, dibagi probability B. Kalian udah pasti bingung kan kalau ini lihat rumusnya. Ini kita langsung aja nyoba contoh kasus base. Gimana penghitungannya. Saya mengambil contoh kasus dari madisfan.com. Di situ bisa belajar tentang contoh-contoh soal base theorem. Teman-teman bisa nyoba-nyoba soal di situ. Ini selah tuas toalnya. Jadi diketahui bahwa 50% dari hari hujan diawali dengan mendung, berawan. Nah itu bisa kita tulis seperti ini dalam tulisan matematisnya. P cloudy given rain sama dengan 50% atau setengah. Lalu peluang cloudy 40%. Itu bisa diketahui di poin kedua, about 40% of day star cloudy. Jadi peluang hari itu mendung itu 0,4. Lalu peluang hujan, peluang hujan itu 10%. Ini didapat di poin ketiga, karena bulan ini sedang kering, jadi hujannya cuma 3 dari 30 hari atau dapat disebut 10%. Jadi peluang hari itu hujan adalah 10%. Berdasarkan pengalaman yang sudah dialami sebelumnya. Nah kita sekarang bisa memasukkan apa yang sudah diketahui itu ke rumus ini. Rumus PA given B sama dengan PB given A kali PA bagi PB. Nah kalau dimasukkan jadi kayak gini nih. Jadi P rain cloudy sama dengan P cloudy rain. Kalikan P rain bagi P cloudy. Nah ini kalau dihitung jadi 0,125. Hasilnya. Jadi itu bisa disebut peluang hari ini hujan itu adalah 0,125. Atau 12,5%. Jadi sedikit sekali. Jadi karena peluang hujan sedikit, kita bisa langsung piknik aja. Ini gambar orang piknik nih. Lalu contoh kedua adalah fair and unfair coin. Di sini saya ambil dari buku di buku e-book gratisan. PAK di PAK. Apa ya baca ya? PAK. PAKTUB. Python Machine Learning by Example oleh Yuxi Hayden Liu. Di sini ada contoh kasus. Ada dua coin. Ada dua coin. Yang satu unfair. Unfair atau dia nggak seimbang. Dengan ininya. Probability-nya 90% itu dapat kepala. Dan 10% dapat ekor. Yang satu lagi, coin-nya seimbang. Jadi 50-50. Peluang mendapatkan kepala dan mendapatkan ekor. Jika diambil satu coin. Dan di flip. Apa peluangnya? Kalau coin yang kita flip ini. Adalah yang nggak seimbang. Kalau kita dapat kepala. Jadi untuk menghitung itu. Kita tulis dulu. Biasa kalau anak SD kan ada diketahui. Ditanyakan. Lalu jawab. Ini sama biar kambang. Kita tulis yang diketahui aja. Dalam bentuk matematis lebih dahulu. Pertama. Peluang H. Given O. Sama dengan 90%. Atau 0,9. H ini. Head. O itu coin unfair ya. Saya singkatnya. Jadi. Peluang mendapatkan kepala. Jika coin itu unfair. Adalah 0,9. Sedangkan. Peluang mendapatkan tail. Jika coin itu unfair. Adalah 10%. Adalah 10%. Atau 0,1. Lalu. Peluang mendapatkan head. Jika coin itu fair. Karena coin fair itu pasti seimbang. Maka peluangnya adalah setengah. Begitu juga. Peluang mendapat tail. Jika coin itu fair. F itu fair ya. Setengah. Jadi ini kita sudah dapat kondisionalnya. Dapat peluangnya. Lalu yang ditanyakan adalah. Peluang coin itu unfair. Jika kita dapat head. Jadi kalau kita nge-flip coin. Jatuhnya head. Nah. Peluang coin itu unfair itu berapa? Ini rumusnya. Kita masukkan ke teorema bias. Jadi seperti ini. Nah. Karena kita belum mengetahui. Peluang H. Peluang head. Peluang kita dapat kepala dari 2 coin tersebut. Kita hitung dulu. Ini. Peluang head itu. Peluang head dari 2 coin. Nah. Karena kedua coin itu. Masing-masing peluang yang beda. Maka ditambahkan seperti ini rumusnya. Di peluang head given U. Kalikan peluang U. Tambah peluang head given F. Dikalikan peluang F. Hasilnya 0,7. Jadi pembagiannya ntar 0,7 di sini. Nah ini. Ini hasilnya sekitar 64%. Peluang kita dapat coin unfair. Jika ketika nge-flip. Keluarnya head. Itu adalah 64%. Jadi kemungkinannya tinggi kalau coin itu unfair. Nah. Berdasarkan dari terma bias tersebut. Kita bisa menurunkannya jadi naif-based formula. Saya tidak menunjukkan bagaimana cara penurunan rumusnya. Tapi rumus formulanya naif-based seperti ini. Jadi ada P, C given X. C itu apa ya. Kelas. Dan X itu biasanya feature-nya. Feature itu data. Nah. Rumusnya adalah. Sama kayak base tadi. Cuma diganti A, B nya sama kelas dan X nya. Lalu. Kalau kalian bingung. Kita langsung ke penggunaan aja. Gimana cara menggunakan naif-based. Oh maaf. Ini contoh penggunaan terlebih dahulu. Naif-based ini digunakan sangat luas. Banyak yang menggunakan di news kategorisation. Jadi kita punya trending data news yang udah di-labelin. Nanti kita bisa mengkategorisasikan. Klasifikasikan kalau ada news baru. Apakah itu news itu kategorinya tentang otomotif, tentang budaya, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa juga spam detection. Lalu object and face recognition. Better prediction. Sentiment analysis. Recommendation system. Dan masih banyak lagi untuk penggunaan F-base. Karena algoritma ini penggunanya sangat luas. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan F-base dibandingkan dengan algoritma lainnya. Kelebihannya. Ini. Karena asumsinya independent. Maaf. Maka dia memungkinkan untuk real-time classification secara cepat dibandingkan algoritma lain. Karena independent maka untuk menghitungnya hanya membutuhkan perkalian-perkalian biasa aja. Gak seperti kalau gak independent. Lalu dapat bekerja dengan baik pada data yang memiliki dimensi banyak seperti untuk text classification. Nah, naif-base ini terbukti untuk text classification yang kayak news gitu. Yang membutuhkan banyak sekali feature, back of work. Dia lebih cepat performanya dibandingkan algoritma lain. Tapi dia memiliki kekurangan. Karena asumsinya yang independent itu sangat jarang terjadi di real-life. Itu menyebabkan ada inilah, ada trade-off-nya. Jadi dia akurasinya tidak sebagus algoritma lain. Jadi kelebihannya dia cepat, tapi kurang akurat. Kalau kekurangannya. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh kasus naif-base. Ini. Saya punya data, data training. Ini namanya data training. Jadi kalau naif-base, kita punya data training terlebih dahulu sebelum kita bisa memprediksi atau bisa mengklasifikasikan data yang buat ininya, data benerannya, data testingnya. Nah, di sini saya mempunyai data dengan 4 feature atau 4 atribut. Yaitu data tentang cuaca, suhu udara, kelembaban, dan berangin. Dan di kolom paling terakhir, ada hangout. Ini kita namakan kelas. Ini yang nanti kita klasifikasikan. Kalau ada data baru, kita klasifikasikan dia akan pergi hangout atau tidak pergi hangout. Nah, ini pertanyaannya sekarang. Jika hari ini cuacanya cerah, suhu udara dingin, kelembaban tinggi, dan berangin, lalu si cewek ini ada yang tiba-tiba ngajakin hangout. Karena dia sangat data driver, karena dia sangat orang statistik, maka dia menghitung terlebih dahulu dari data yang dia punya sebelumnya. Apakah dia ingin pergi atau enggak. Nah, ini. Ini yang di kotak ini merahin namanya feature. Dan ini adalah kelas. Feature ini kalau di rumusnya tadi yang X besar tadi. X besar terdiri dari X1 sampai Xn. Jadi, bilang aja cuaca itu X1, suhu udara X2, kelembaban X3, berangin X4. Jadi, n-nya 4, lalu kelasnya ada ini. Hangout. Tidak pergi, dan hangout pergi. Nah, kalau secara matematis nih, pertanyaannya kayak gini jadinya. Peluang si kemungkinan si cewek itu pergi jika cuacanya hari itu cerah, suhu udara dingin, kelembaban tinggi, dan ada angin. Nah, untuk menghitung contoh kasus seperti tadi. Kalau manualnya, kita buat tabel frekuensi terlebih dahulu untuk semua feature-nya. Nah, ini saya membuat tabel frekuensi untuk, pertama untuk feature cuaca. Kita hitung dari data testing kita, kita memiliki 14 data. Nah, ini tabel frekuensinya. Ini cuaca, PE itu singkatan hari pergi, TP tidak pergi. Nah, cerah PE itu frekuensi dia pergi pada hari cerah adalah 2. Ini dihitung dari, ini 1, 2, yang saya merahin. Frekuensi dari data ini pergi saat mendung adalah 4. Ini yang hijau-hijau ini, mendung pergi, mendung pergi, mendung pergi, mendung pergi, dan seterusnya. Jadi ini frekuensi untuk feature cuaca, segini. Dan yang lainnya dibuat masing-masing untuk kelembaban, suhu udara, dan berangin. Masing-masing memiliki frekuensi terhadap pergi dan tidak pergi, hangout. Nah, sekarang kita hitung jumlah kelas ini, kelasnya pergi. Untuk pergi, ini ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka, kita bisa menghitung kemungkinan seseorang itu pergi berdasarkan tabel testingnya. Jadi 9 per 14. 9 itu jumlah perginya, 14 itu jumlah total datanya. Ada 14. Lalu untuk tidak perginya, ada 5 dari data testingnya. Nah, jadi ini peluang tidak perginya sama dengan 5 per 14. Nah, kalau Anda lihat, berarti ini, naif base itu sangat berpengaruh dengan data testingnya. Jadi sebisa mungkin data testingnya, kalau menurut saya sih ya seimbang sih antara pergi dan tidak pergi. Nanti kalau untuk real case, sebisa mungkin data testingnya tidak jumlah. Jadi tidak banyak satu, yang satu sedikit. Gitu untuk kelasnya. Next, kita buat tabel likelihood dari tabel frekuensi. Tabel likelihood itu, dia lebih kayak gini. Jadi, kayak probabilitas C given pergi. Jadi, ketika dia pergi, cuaca cerah itu berapa ininya, kemungkinannya. Lalu, peluang ketika dia pergi, cuacanya mendung itu berapa. Dan seterusnya. Jadi ini didapat dari tabel frekuensi tadi. Tinggal dibagi aja jumlah pergi sama tidak perginya berapa. Kalau tadi, dilihatkan jumlah perginya 9. Ini dibagi 9 semua, 9 semua, 9 semua, 9 semua. Lalu, tidak perginya 5, dibagi di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, sekarang kalau kita mau tahu dia bakalan pergi atau enggak, kita akan menghitung peluang dia pergi given data yang tadi pertanyaannya X dan peluang dia tidak pergi given data tadi, data atributnya tadi, pertanyaan tadi, X tadi. Nah, kalau secara matematis kayak gini nih. Jadi, ini P, peluang dia pergi jika cuaca cerah, suhu udara dingin, kelompokan tinggi, dan hawanya berangin. Dibandingkan dengan peluang tidak pergi. Ketika cuaca cerah, suhu udara dingin, kelompokan tinggi, dan dia berangin. Jadi, ini X-nya sama ya. Yang beda kelasnya aja pergi dan tidak pergi. Nah, untuk yang pergi, secara matematis, ini kayak gini dihitungnya. Ini saya singkat ya. C itu cerah, D itu dingin, T, I tinggi, Y itu Y. Sesuai urutan di sini. Nah, kalau kalian lihat kan, rumusnya ini, yang beda cuma yang di pembilangnya ya. Pembilangnya. Di penyebutnya sama. Karena nanti cuma dibandingkan, maka kita bisa coret aja ini. Jadi, rumusnya kayak gini. Jadi, rumus peluang dia pergi, jikalau hari itu cerah, suhu udara dingin, tembakan tinggi, dan berangin. Itu, proporsional dengan I rumusnya. Begitu juga dengan tidak pergi. Kayak gini. Jadi, karena dia dibandingkan, dan penyebutnya sama, maka ini bisa dihilangin aja. Dicoret aja. Karena sama aja ntar nilainya. Ini itu cuma buat normalisasi, biar kalau peluang kan ditambahin, pasti 1. Nah, ini biar bisa nanti ditambahin sama dengan 1. Nah, ini penghitungannya. Penghitungannya kayak gini. Ini PC given PE, digalikan peluang D given PE, PTI given PE, dan sebagainya. Tadi sudah dihitung sebelumnya. Nanti mungkin bisa lihat di slide sebelumnya. Yang ini. Di sini. Ada semua. Itu kalau dihitung jadi 0,005. Nah, kalau yang tidak pergi, itu... Hasilnya 0,021. Jadi, di sini sudah kelihatan lah yang paling gede yang mana. Lebih gede yang peluang untuk tidak pergi. Kelas tidak pergi. Oleh karena itu, karena tidak pergi lebih besar daripada pergi, Maka, X ketika diklasifikasikan akan masuk ke kelasnya tidak pergi. Jadi, rebahan aja di rumah, nonton Netflix atau makan popcorn, terserah. Lagi pula sedang pandemi, jadi lebih baik di rumah saja daripada hangout. Tidak jelas. Nah, ini contoh kasus kedua ya. Contoh kasus kedua yaitu, Kita akan melakukan klasifikasi suatu email itu spam atau enggak. Nah, ini saya ambil sih dari tadi, Di Yuxi tadi, di buku machine learning praktis tadi yang gratisan di backtube. Nanti mungkin bisa dilihat sendiri. Di sini dikasih 4 pseudo email sebagai training data. Jadi, emailnya ini sudah dilabelin apakah spam atau enggak. Jadi, ini ada email, Klik win price itu spam. Klik meeting set up meeting itu bukan spam. Price free price itu spam. Dan klik price free itu spam. Nah, ini sekarang ada data testingnya nih. Jika ada email yang berisi kalimat free set up meeting free, itu termasuk spam atau bukan? Berdasarkan data testing yang keempat ini, Empat data ini. Nah, untuk menghitungnya, Kita biasanya kalau naif base menggunakan back of words. Di naif base untuk melakukan text classification. Back of words ini merupakan, Ya, kita kayak tabel frekuensi tadi sih sebenarnya back of words ini. Jadi, merepresentasikan jumlah frekuensi kata, Frekuensi kata dalam suatu kalimat, gitu. Gambangannya gitu. Kalau mau lebih detailnya bisa lihat di machinelearningmastery.com Gentle introduction backwards model. Nah, kita bikin tabel back of words seperti ini. Seperti tabel frekuensi tadi sih. Mirip-mirip. Nah, jadi, Kalau kita bikin berdasarkan data yang sebelumnya, Data sebelumnya adalah seperti ini. Jadi, di tabelnya ini, Kita membuat kolomnya sebanyak dengan kata-kata yang ada di seluruh testing data. Jumlah kata-katanya. Dan, tadi kan ada ID 1-4 nih. Nih. Ini tuh, Jadinya, Kalau tadi kolom-kolomnya itu mengambil semua kata yang ada di sini. Diambil satu-satu. Lalu, Kita hitung nih, Di ID 1 itu ada berapa kata klik, Ada berapa kata win, Dan ada berapa kata price. Ada berapa kata meeting, Ada berapa kata setup, Berapa ada kata free. Nah, misalnya, Katanya ada, Kita hitung, Ini ada satu, ada satu, ada satu. Kata meeting di ID 1 nggak ada, Kita isi 0. Setup free, 0. Dan, Spamnya ini kelasnya, Kita biarkan yes dan no saja. Begitu seterusnya. Ini juga kita jumlahkan, Untuk membantu kita nanti, Dalam penghitungannya. Jumlah total kata, Dari sini, Ada 13 kata. Total kata itu, Semua katanya ada berapa, Kita lihat dalam satu testing data. Atau, Gampangannya dari pack of words itu, Kita tambah-tambahin aja. 3 tambah 1, 4, 4 tambah 4, 8, 8 tambah 2, 10, 10, 11, 13. Lalu, Dari situ, Kita bisa, Menghitung, Menghitung, Probabilitas, Atau peluang, Kemunculan kata klik, Di data tersebut, Ada, 3, Per 13, Atau 0,231. Lalu, Peluang munculnya kata win, Ada 1, Per 13. Peluang munculnya kata price, 4, Per 13, Dan seterusnya. Ini kita siapin dulu, Untuk penghitungan nanti. Lalu ini, Lalu, Kita pisahkan, Kita pisahkan tabelnya, Antara yang kelasnya spam, Dengan yang bukan. Lalu kita jumlahkan lagi masing-masing. Ini kita untuk menghitung, Peluang, Jika kita dapat, Suatu spam, Itu ada kliknya, Ada kata kliknya, Ini kayak gini, 2 tambah 1, Per 9 plus 6. Nah ini, Kenapa rumusnya menjadi seperti ini? Kenapa, Peluang, Klik given spam, Itu bukan, 2, Per, Ininya, Per 9 aja. Karena ini jumlahnya 9. Nah, Kalau kata di spam, Jumlahnya 9 ini. 2 tambah 1, 3, 3 tambah 4, 7 tambah 2, 9. Ini rumusnya menjadi seperti ini, Karena kalau teman-teman lihat, Ini ada kata-kata yang, Ada yang nol frekuensinya, Nol frekuensinya ini nanti, Kalau teman-teman masih ingatkan tadi, Peluang lifebase dikalikan semua ya, Itu nanti akan menghasilkan nol, Kalau ini tetap dibiarkan nol. Jadi ada namanya smoothing, Laplace, Laplace smoothing namanya, Itu menambahkan 1, Di setiap, Ini, Di setiap kata. Jadi, Di rumusnya, Peluang klik given spam adalah, 2 plus 1, Dibagi 9 plus 6. 6 ini jumlah katanya. Jumlah kata, Katanya, Apa ya, Kata yang, Disting lah. Kata yang uniknya ada, Klik win price meeting setup free. Ini ada 6. Nah, Itu disini. Ini kita tambahkan untuk, Semua kata. Lalu untuk win, Kita tambahkan juga, Jadi, Winnya nggak 1 per 9, Tapi 1 plus 1, Per 9 plus 6. Dan seterusnya, Dapat data ini. Nah, Untuk yang satunya, Tadi yang dipisah, Ini untuk yang, Bukan spam. Jumlah kata, Dibukan spam, Sama dengan 4. Itu 1, 2, 1, 1, 4, Ditambahin. Lalu, Kalau kita hitung, Jadi seperti ini. Sama seperti, Yang tadi, Yang di not spam, Karena ini ada 0, 0 nya, Kita kasih laplace smoothing. Jadi, Di plus 1, Sama plus 6, Di penyebutnya. Jadi, Kalau kata, Dibukan spam, Ini 1, Ditambah 1, Dibagi 4, Ditambah 6, Untuk laplace smoothingnya. Jadi, Peluang klik, Given not spam, Sama dengan, 0,20. Peluang win, Given not spam, Sama dengan 0,10. Dan seterusnya. Nah, Di sini, Kalau kita punya kata, Free setup meeting free, Ini, Kita mau tahu sih, Dia itu spam atau bukan. Itu sama seperti tadi di cuaca, Kita membandingkan, Peluang dia, Pergi sama gak pergi, Sama. Kita, Kita bandingkan peluang, Kata itu spam, Dengan peluang itu, Peluang kata itu not spam. Nah, Secara matematik seperti ini, Dihitungnya. Jadi, Peluang spam, Kalau kita punya kata free, Setup meeting free, Itu dihitungnya jadi ini. Karena dia independent, Independent tadi, Tinggal dikalikan aja. Peluang free given spam, Peluang setup given spam, Peluang meeting given spam, Dan seterusnya. Rumusnya seperti ini, Kalau dihitung adalah 0,47. Nah, Ini, Ada lagi, Not spam, Yang dihitung, Untuk bawah pembandingnya. Sama, Kita tinggal menghitung aja, Pake rumusnya, Dimasuk-masukin, Jadinya seperti ini. Nah, Kalau kita lihat secara sekilas, Peluang bawah itu, Masukkan masuk ke not spam, Lebih tinggi. Maka, Kalimat tersebut, Dapat digolongkan, Sebagai not spam. Atau, Peluang dari, Kalimat free, Setup meeting free, Itu sebagai spam, Hanyalah 47%, Dimana ini sangat tinggi. Mungkin nanti, Kalau di real case-nya, Mungkin bisa dibanyakin data testing-nya, Atau, Nanti ada metode-metode, Yang lebih ini, Biar, Nggak tipis banget, Kayak gini, Kan ini masih tipis banget, Antara spam dan not spam. Bisa jadi, Nanti ada false positive, Dan sebagainya. Sekian, Yang mau saya bagikan, Untuk, Tutorial kali ini, Untuk slide-nya, Bisa lihat di deskripsi, Di bawah, Bisa download, Bisa dipelajari sendiri, Dan saya ini, Menjelaskan tentang ini, Karena nanti saya akan, Memberikan tutorial coding, Tentang bagaimana membuat aplikasi, Sentimen analisis, Dan sebagainya. Jadi, Paling nggak kita harus punya dasar terlebih dahulu. Kenapa sih bisa seperti itu, Jadi nggak tiba-tiba, Langsung dapat angkanya. Nah, Terima kasih. Sekian tutorial kali ini, Saya Dia Venditama, Saya pamit.